Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rosalina Afsa Di channel youtuber Timur Leste Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman Untuk melihat Produk lokal Indonesia Yang mendunia Produk apa aja Dan di negara mana saja Nanti kita saksikan videonya bersama-sama Namun sebelumnya teman-teman yang belum Subscribe, di subscribe dulu Supaya saya makin bersemangat Untuk membuat video-video selanjutnya Dan teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Dan saya doakan teman-teman mudah-mudahan Selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan Amin, amin Baik teman-teman Tidak usah berlama-lama Kita langsung saja saksikan videonya bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Halo guys Sebalik lagi di Aosab Halo Mungkin ada banyak produk impor New Breeder di Indonesia Namun bukan berarti produk-produk lokal Tidak bisa menembus pasar internasional Jika kalian belum tahu Adalah produk-produk Indonesia yang berjaya di luar negeri Tak bisa dipungkiri Jika kebanyakan masyarakat Indonesia sangat konsumtif Kita lebih suka membeli produk daripada membuatnya sendiri Betul Betul sekali Betul, betul, setuju Betul, setuju Betul, setuju Betul, betul Betul banget Jangan lupa subscribe teman-teman ya Awesome studio Kopiko nomor satu teman-teman Wow, memang luar biasa Penawar kantuk Karena Kopiko berasal dari ekstrak biji kopi asli Iya, betul 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 Wow Kedua, Silver Queen Hah? Silver Queen? Tasa di cinta yang mengira bahwa coklat tersebut adalah buatan Eropa Padahal nyatanya produk ini asli Indonesia Sejak tahun Buatan Indonesia teman-teman Di bawah naungan PT Petrafut Silver Queen tak kalah dengan coklat buatan luar negeri Seperti M&M, Lute, Kit Kat, Kat Guri, dan Tuk Liron Ini iklannya nih Iya, saya kira ini Pembuatan luar Wah Kacang dua kelinci Kacang dua kelinci Kacang dua kelinci Kini sudah 19 72 Produsen kacang tersebut berkiprah di tanah air Siapa sangka Niatan awalnya Hanya untuk membantu para petani Agar bisa melindungi hasil panennya berupa kacang Niat baik, hasil juga baik ya Kacang kurih Namun juga kacang Dengan berbagai rasa Seperti kacang bersalut tepung Atau Dengan berbagai jenis makanan lainnya Sejak tahun 2011 Kacang dua kelinci Sudah menorehkan prestasi Yakni sebagai sponsor resmi klub Sepapula Dan menempatkan dua kelinci Menjadi salah satu produksi makanan Terintegrasi di Indonesia Kini kacang dua kelinci Telah menembus pasar internasional Seperti Australia Kulmai dari Salah Filipina Malaysia Singapura Thailand Hong Kong China Saudi Arabia Amerika Serikat Dan beberapa negara di Eropa Wow, keren Keempat Marissa Food Marissa Food Marissa Food Telah berkiprah di Indonesia Sejak tahun Saya tahu selainnya Awalnya hanya memproduksi selai seri kaya Dan tak lama kemudian Dikembangkan menjadi selai coklat dan kacang Tiga tahun kemudian Di tahun 1976 Marissa memproduksi kue lapis lekit Yang bisa awet hingga setahun Awet satu tahun Marissa perusahaan pertama di dunia Yang mengekspor kue lapis lekit Ke berbagai negara di dunia Hmm Tak hanya lapis lekit Ternyata selai, sirup, dan topping Juga sudah dipasarkan ke berbagai negara Seperti kawasan Asia Tenggara Hmm Australia China Jepang Eropa Dan Amerika Serikat Wow Kini Marissa telah memiliki standar Hingga level internasional Wow Kelima La Fonte La Fonte La Fonte La Fonte yang berada di bawah naungan PT Bogasari Berdiri sejak 18 Desember Pasta ya Hmm Pasta Hmm Hmm Bahkan La Fonte sudah mampu Keren-keren Wow 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 Hmm Hmm Mantap Wow Nah Indomie Murah meriah Hah Cocok Betul Ya Hmm Wow Wow Masya Allah Masya Allah Sebuahan Allah ya teman-teman Di Indonesia cuma 2500 Di luar tembus 10.000 13.000 Masya Allah 80 negara di dunia Ketujuh Tolak angin Produk tolak angin Tolak angin ini Pasar global Padahal Indonesia Banyak sekali jenis jamu Ini herbal Tapi mantap sekali Betul 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 Bagaimana yang co-internasional Hmm 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 juga sempat mendapat penghargaan Asia Pacific excellent world dan consumer quality world untuk berang paling berharga dalam kategori minuman energi di negara Filipina tahun 2011 merambah ke negara lainnya seperti kau bintang iklannya aja Christian Ronaldo kopi kapal api memang sudah ada sebelum Indonesia merdeka tempatnya 1927 wujud jauh sebelum Indonesia merdeka ya teman-teman dan sekarang kopi kapal api bisa menembus pasar Malaysia Myanmar dan Faina ke-10 ekwil ekwil ini apa ini minuman apa meski hanya sebatas air mineral namun ekwil air mineral botol minumnya kini ekwil adalah satu-satunya produksi lokal yang mewah jadi saya kira ini apa bir atau apa gitu ternyata mineral insyaallah luar biasa bangga bangga sekali semoga kedepannya semakin banyak produk-produk lokal yang menunjukkan amin amin habis teman-teman videonya oke teman-teman kita harus mencintai kita harus mencintai Indonesia semakin mencintai produk-produk dalam negeri terima kasih mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati